Hai Auto Lovers Memiliki sebuah mobil sedan sport, nampaknya merupakan impian hampir setiap kaum adam di dunia. Mobil sedan sport dua pintu adalah gambaran dari sebuah mimpi di masa kecil kita. Namun, pada saat mulai beranjak dewasa, kita baru mengetahui bahwa mobil sedan memiliki harga yang sangat mahal. Harganya bahkan sampai bermilyar-milyar. Tapi, tahukah sobat bahwa masih ada mobil sport dua pintu dengan harga di bawah 1 miliar? Nah, berikut 10 mobil sport dua pintu termurah versi Auto Dying. Tapi, tunggu dulu Auto Lovers. Untuk mendapatkan info otomotif yang menarik lainnya, pastikan untuk mengklik tombol subscribe dan like Anda tentunya. Number 10 Kia Forte 2016 Mobil keluaran tahun 2016 ini juga menawarkan desain sedan dua pintu. Harganya yang terjangkau pastinya membuat Kia Forte sangat pantas untuk sobat miliki, terlebih untuk sobat yang menginginkan sedan dua pintu dengan harga di bawah 500 jutaan. Spesifikasi yang di bawah juga terbilang banyak, namun desainnya lah yang membuat mobil ini semakin menarik. Number 9 Honda Civic Coupe Belum banyak yang tahu juga bahwa Honda Civic memiliki varian coupe, hanya saja mobil ini memang belum dijual di Indonesia. Kemungkinan besar karena konsum Indonesia lebih suka mobil sedan tua pintu dengan tampilan yang serbawah. Ya, memang belum dimiliki oleh Honda Civic Coupe. Namun kemungkinan besar mobil ini akan dijual cukup murah, bahkan bisa di bawah 400 jutaan rupiah. Number 8 Ford Mustang Coupe V6 Ford juga tidak ketinggalan memproduksi mobil sedan dengan dua pintu. Namun bedanya, Ford terlihat jelas ingin tetap mempertahankan tampilannya sama seperti yang telah dibawa oleh generasi sebelumnya, yakni Ford Mustang. Dengan tampilannya yang tidak terlalu aerodinamis, salah satu keunggulan mobil ini terletak pada bagian mesinnya, dan mobil ini juga merupakan mobil yang irit dengan catatan konsumsi bahan bakar 1 liter untuk 12 km. Number 7 Chevrolet Camaro Coupe 1LS Jika sobat selama ini memperhatikan film-film Transformer, maka Chevrolet Camaro merupakan mobil yang bisa berubah menjadi Bumblebee. Sedangkan Camaro Coupe 1LS ini merupakan varian termurah yang diberitakan dijual di Amerika dengan harga di bawah 500 juta rupiah. Yang uniknya, meskipun murah, mobil ini telah menggunakan mesin V8. Number 6 Honda Accord Coupe Satu lagi mobil Honda juga memiliki seri Accord Coupe, yaitu mobil ini memadukan dua unsur yakni elegan dan juga sporty. Hal itu begitu jelas terlihat saat sobat melihat tampilannya. Sumber terbaru menceritakan mobil ini juga akan melakukan facelift pada tahun 2017 ini. Patut ditunggu nih sob kehadiran sedan ini, namun kemungkinan mobil ini dibanderol di bawah harga 1 miliar. Number 5 Subaru BRZ Coupe Pabrikan yang sedang berjuang kembali ini juga memiliki mobil sedan dengan dua pintu. Secara desain memang terlihat biasa saja, namun keunggulan Subaru BRZ Coupe tentunya terletak pada kemampuan mesinnya yang terkenal memiliki tenaga besar layaknya mobil balap dalam beberapa ajang balap motor dunia. Kemungkinan besar harga Subaru BRZ akan dijual di atas 500 jutaan rupiah. Number 4 Hyundai Genesis Hyundai Genesis dengan desainnya yang menawan dan bentuknya yang aerodinamis tentunya membuat banyak orang tidak percaya bahwa harga Hyundai Genesis Coupe dibanderol sangat murah. Mobil sedan dua pintu ini terlihat memiliki desain super mempesona. Dapur pacu yang digunakan pabrikan asal Korea ini juga terbilang tak bisa dianggap remeh. Harganya dibanderol dengan harga 349 jutaan rupiah. Number 3 Dodge Challenger Yang selanjutnya adalah Dodge, rival ketat dari Ford dan Mustang ini juga menghadirkan mobil sedan dua pintu dengan harga yang terbilang murah, namun jika dilihat dari jeruan mobil ini, memiliki tenaga yang kuat dan tak bisa dianggap remeh. Dodge Challenger sendiri memiliki banyak seri yang berbeda, yang salah satunya adalah seri Coupe yang dibanderol dengan harga yang bervariasi. Sekitar 26.995 dolar atau setara dengan 340,8 juta rupiah. Number 2 Mazda MX-5 MZR Kata siapa mobil sedan dua pintu memiliki desain menawan akan dibanderol per miliar-miliar. Hal ini terbantahkan saat sobat menengok desain yang super-super menawan yang dibawa oleh pabrikan Mazda. Mazda berhasil membawa sedan dua pintu dengan konsep atap yang bisa terbuka otomatis. Desainnya yang terlihat premium, hampir belum banyak yang tahu bahwa mobil ini dibanderol cukup murah, yaitu sekitar 590 jutaan untuk sekelas mobil sedan dua pintu. Number 1 Daihatsu Kopen Kopen yang merupakan mobil sedan dengan dua pintu yang paling menarik adalah desainnya yang mungil. Ditambah lagi tentunya konsep dua pintu yang digunakan semakin membuat mobil ini tampak menarik. Bukan hanya sampai di situ, atap mobil yang bisa dibuka menjadi nilai plus mobil milik pabrikan Jepang Daihatsu. Desainnya yang kecil membuatnya sangat cocok dikendarai di perkotaan. Mobil ini diperkirakan dengan harga 432 jutaan rupiah. Ayo, mau pilih yang mana? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys, like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.